Intro Hai guys, balik lagi ke Cooking Juli Jadi kali ini kita masak-masak lagi guys Jadi kali itu aku bakalan bikin yaitu pizza Wow istimewa kan Tapi ini pizzanya super simple banget Tanpa oven Dan bahannya juga praktis Dan karena itu aku bakalan bikin Pake penggorengan atau wajan Jadi kalau kalian penasaran Kalian station terus ya guys Jangan di skip-skip Oke sekarang kita langsung aja masuk ke dapur Ini dia bahannya Disini ada tepung terigu Ada mentega Ada air Disini ada ragi instan Aku pake yang Han Kalian bisa beli Di toko-toko juga ada Di warung-warung juga ada Dan sejumput garam Jadi ini dia bahannya Untuk membuat Pizzanya Kulitnya gitu Nanti isiannya beda lagi ya guys ya Jadi sekarang kita masukkan 12 sendok makan Jadi ini aku percepat ya Dan sekarang kita masukkan setengah saja Ragi instan Dan Dan karena aku maunya yang manis juga Biar bales Jadi aku pake 1 sendok makan Gula Pasir Dan terakhir Kita masukkan air Sedikit demi sedikit Kalau kalian suka pizza yang asin-asin Kalian gak usah aja pake gula pasir Tapi karena aku Pengen Jadi aku masukkan ya guys ya Dan sekarang kita masukkan Air sedikit demi sedikit Nah sekarang kita Bersihkan tangannya Dan kita mau ulenin pake tangan Dan kita ulenin Pokoknya sampai Rata Dan Pokoknya tercampur semuanya Kita masukkan air Sedikit demi sedikit ya guys ya Oh iya guys ini aku pake Tripod yang baru Yang diberikan sama Pacar aku Jadi Agak tinggi ya guys ya Kalau tripod lama itu kan Dia pendek Tapi Menurut kalian Bagusannya mana Yang tinggi atau yang pendek Tapi kalau aku sih Ini lebih bagus sih Lebih keliatan semuanya Dan gak Gak repot Nah sekarang kita masukkan Sumput garam Atau setengah sendok makan garam Pokoknya Dikit aja lah Karena kita pake mentega ya Supaya Dia itu Gurih-gurih Gimana gitu Mentega itu kan Membuat Jadi adonannya itu Makin lembut ya Nah sekarang kita Pokoknya Ulenin Sampai Kalis Tapi Gak usah Pake kalis banget Ya penting Udah tercampur aja Udah oke Dan sekarang Hasilnya seperti ini Kalau udah Rata Semuanya Udah Lembut Sekarang Kita Mau Simpan Di wadahnya Dan kita Tutupin Pake kain ya Karena kita Mau Diamkan Jadi aku Mau Diamkannya Selama 30 menit Biar Dia mengembangnya Dengan baik Dan Dia buat Isiannya Disini ada Jagung Ada 2 Sosis Ada Keju Cedar Ada Tomat Dan Ada Saos ABC Jadi untuk Isiannya Si Opsional Kalian suka Isiannya Apa Kalau kalian suka Sosis doang Sosis aja Udah cukup Sama Saosnya Pokoknya Isiannya itu Opsional Kalau kalian Punyanya Apa Karena aku Punyanya Ini doang Jadi aku Pake ini Dan jagungnya Diris-iris Dan setelah itu Direbus Karena ini Jagungnya Masih mentah Kita masak Sampai Matang Nah setelah itu Kita mau Potong-potong Sosisnya Ini aku Pake Sosis yang Murah aja Yang Sosis Honest Biar gampang Carinya Di warung-warung Terdekat Karena Kalau Sosis yang Gede-gede Aku harus Belinya Jauh Di pasar Jadi Merepotkan Jadi aku Pake Sosis yang Udah ada Dan ini Langsung Bisa dimakan Jadi Praktis Gak usah Ditumis-tumis Nah Jadi Semuanya Aku Potong-potong Dan sekarang Kita mau Parut Kejunya Keju cedarnya Kejunya Si opsional Kalau kalian Gak suka keju Kalian skip aja Tapi kalau Kalian suka Yang keju-kejuan Boleh nih Pake keju cedar Tapi Kalau kalian punya Musarela Boleh juga Biar meleleh Meleleh Manja Nah jadi Ini dia Udah mengembang Pake ragi Ternyata Raginya itu Masih aktif Karena raginya Belum Kadar wasa Dan kalau Kalau udah mengembang Kayak gini Kita kempesin dulu Dan kalau udah Kempes Sekarang kita Ulenin Di Plastik Bening Bisa sih Pake talenan Cuman aku males Aku pake Plastik Bening aja Kita ulenin dulu Sampai rata Kalau udah Ulenin Sebentar Kita Sekarang aja Giling Gilingnya itu Gak usah lama-lama Yang penting Agak tipis aja Karena kan pizza Dominan tipis ya Tapi ada sih Pizza yang tebal Cuman karena ini Gak pake oven Aku takutnya Gak mateng Jadi aku pake Pizza yang tipis aja Biar cepet matengnya Jadi ini dia Udah tipis Tapi gak tipis-tipis Banget Pokoknya pas lah Dan ini dia Aku mau uleskan Wajannya Pake mentega ya Kalau udah diuleskan Mentega Sekarang Kita langsung aja Nyalakan api Apinya sesedang aja Ya guys Gak usah panas-panas banget Kalau adonannya Udah masuk Baru kita kecilin Apinya Biar matengnya Merata Jadi kita Biarkan aja Kayak gitu Dan sekarang Kita tusuk-tusuk Pake sendok garpu Boleh juga pake pisau Ya penting ditusuk Ya karena Kalau gak ditusuk Itu dia itu Gak mateng Dengan sempurna Biar dalam-dalamnya Itu juga mateng Jadi kena Asap-asap gitu Dan kalau udah Ditusuk-tusuk Sekarang kita tutup Kita tunggu Selama 5 menit Pokoknya Biar Itu yang Sisi-sisinya itu Udah agak Kecoklat-coklatan gitu Biar Mateng Dan renyah ya Jadi Dalamnya lembut Luarnya Renyah Jadi Enak banget Nah kalau udah Kayak gini Sekarang kita balik Ini udah 5 menit Dan sekarang Kita lakukan lagi Kita diamkan Selama 5 menit Kita tutup lagi Dan sekarang Ini udah 5 menit Dan kita balik lagi Gak apa-apa ya Gessy Agak gosong-gosong Karena itu Membuat sensasinya Lebih nikmat Karena Ada Smoky-smokynya gitu Pokoknya Enak banget Jadi gak apa-apa ya Gessy Ini ya penting Mateng Gak mentah Jadi sekarang Kita masukkan Saos Saos abisip Bisa juga sih Pakai mayonnaise Kalau kalian punya Tapi karena Aku gak punya mayonnaise Jadi Skip aja Dan sekarang Kita masuk Masukkan semuanya Apa aja yang kita Tadi pakai Pisiannya Kita masukkan Semuanya Ini aku masukkan Tomat juga Karena aku suka Yang asem-asem Jadi aku pakai Tomat Biar ada Pedas Gurih Asem Dan ada Manis-manisnya Ada jagungnya Ya ampun Nikmat banget Membayangkan aja Udah nikmat ya Apalagi kita makan Nah jadi ini dia Semuanya Kasih masuk Ada jagung Setelah itu Kita masukkan Keju Cedarnya Kalau udah keju Musarela Pasti lebih nikmat ya Agak meleleh-meleh gitu Tapi disini Langka banget Jadi yaudah Kita pakai Keju cedar Dan setelah itu Kita tutup lagi Kalau udah Semuanya dimasukkan Ya isiannya Cantik banget Guys Gak sabar Mau makan Sekarang kita tutup Ya guys Sekitar Tutup Sekitar 5 menitan Pakai api kecil ya Biar gak gosong Nah ini dia Udah 5 menitan Uh Aromanya Guys Nikmat Bener Oke ini udah mateng Sekarang kita mau Potong Uh Crunch banget guys Yang di luarnya Dalamnya itu Kayak lembut gitu Dipotongnya Ya ampun Kalian wajib Coba sih ini guys Walaupun kalian gak punya oven Kalian bisa pakai Wajan Kalau gak ada wajan Pakai teplon Nah ini dia Bentukannya Jadi ini tuh Aku potong juga Karena Bibi aku tuh gak sabar Untuk Nucobain Oke Jadi ini hasilnya Tara Wow Jadi aku mau Mukbangin langsung ya Jadi Selamat makan Hmm Dan aku lihat Ternyata gak gosong guys Ini tuh Nikmat banget Guys Ya Tuhan Pakai jagung Hmm Enak banget Makan Hmm Ternyata rotinya tuh Gak keras ya guys Ya Enak banget Pokoknya lembut Kayak pizza pada umumnya Jadi kalian wajib coba ya guys Ya Oke gitu aja Vlog aku hari ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk di like Comment Share And Subscribe Dan nyalakan loncengnya Sampai kalian dapat notifikasi dari aku Oke guys Star for watching Bye bye Selamat nonton Selamat mencoba juga ya guys Ya Bye bye